Nama saya Muhammad Hanif Saiful dari jurusan Matematika ITB 2016 Kalau menurut saya pribadi, Matematika itu sebenarnya ilmu dasar sekaligus bahasa dari berbagai ilmu pengetahuan Ada yang bilang itu kan, sosiologi itu apa sih? Oh sosiologi itu psikologi terapan Psikologi itu apa sih? Biologi terapan Nah kalau dirunut-runut-runut akhirnya Matematika Kalau menurut saya Matematika itu ilmu dasar sekaligus bahasa dari berbagai ilmu pengetahuan Nah ada juga orang yang bilang Matematika itu kayak seni Jadi kalau kita lihat seni, seni itu kan ada seni buat estetikanya tapi ada buat terapan gitu kan Matematika juga sama, ada yang menganggap Matematika itu terapan tapi ada juga yang memandang Matematika itu seni gitu Sebenarnya teman-teman mahasiswa juga banyak yang suka nanya ke saya Matematika itu ngapain sih? Matematika itu belajar apa sih? Di luar mahasiswa juga sama, apalagi kalau kayak anak-anak SMA, SD, SMP Mereka juga sering ketakutan sama Matematika gitu kan Kalau misalkan googling nih cari keywordnya misalkan Matematika Indonesia Bisa dilihat yang muncul tuh perihal-perihal darurat Matematika Indonesia darurat Matematika kayak gitu-kaya gitu Kesannya tidak asik gitu Matematika Nah tapi sebenarnya kalau misalkan udah terjun ke dalamnya gitu Ngeliat Matematika bagi saya pribadi itu sebenarnya mengasikan gitu Baik hal-hal yang terapan karena cukup bisa dilihat objeknya Atau hal-hal yang abstrak gitu yang orang memandangnya seni tadi Jadi dua-duanya tetap mengasikan gitu Gimana kita menganalisis, berpikir gitu sih kalau bagi saya Kalau saya ngeliatnya yang tadi teman-teman tuh kurang ngeliat Matematika sebagai ilmu dasar gitu Seolah-olah kesannya Matematika tuh berhitung aja gitu Padahal kan gak cuma berhitung Nah kalau saya juga memahaminya bahwa Matematika tuh ilmu tentang berpikir gitu Bukan tentang berhitung Nah tapi sayangnya itu tadi mahasiswa banyak yang menganggap tidak demikian Kalau dosen di Matematika ITB Sebenarnya tipikal-tipikal dosen Matematika gitu kali ya Kayak strict, sangat detail gitu Tapi di luar itu sebenarnya kalau dosen-dosen di ITB tuh di Matematika ITB cukup slow lah Kayak saya beberapa kali samperin ruang dosen mereka mau ditanya gitu Tanpa harus janjian atau apa kalau emang lagi kosong dosennya Nah tentang detail dan strictnya itu dalam ujian gitu ya Penilaiannya misalnya integral nih Lupa plus C Nah itu berkurang nilainya Atau lupa nulis asumsi Itu bisa berkurang juga nilainya Kalau secara keilmuannya mereka cukup strict dan detail Tapi di luar itu sehari-harinya banyak yang slow sih sebenarnya Cara ngajarnya sesuai Matematika pada umumnya Runut, sistematis, terstruktur lah ya gitu Tapi ada juga sih beberapa dosen yang kayak ngajarnya banyak bercandanya gitu lah Di satu sisi asik Tapi di sisi lain kita jadi harus belajar sendiri di rumah gitu Kalau di Matematika ITB itu ada lima kelompok keahlian namanya Aljabar, habis itu ada kombinatorika, habis itu ada analisis dan geometri Statistik sama Matematika Industri dan Keuangan Lima-limanya bakal dipelajari Cuma kita milih salah satu yang mau didalamin Jadi misalkan kalau saya mendalami statistiknya Jadi saya ngambil mata kuliah-mata kuliah lima tadi Tapi banyakan mata kuliahnya itu Mata kuliah statistik Seperti peminatan Jadi kita minat ngambil mata kuliah dari kelompok keahlian apa Kayak gitu Kalau buat tahun ini Tahun pertama nih ada jurusan aktuaria Kalau saya angkatan yang udah senior gitu Cara saya mau ngambil aktuaria itu Saya ngambil matkul-matkul statistik sebagian Ngambil matkul-matkul keuangan sebagian gitu-gitu Jadi aktuaria 2019 itu emang angkatan pertama gak punya senior Karir dalam matematika sih Karena itu kegiatannya cuma ada dosen yang ngundang alumni-alumni buat sharing mata kuliahnya gitu Kira-kira 95% kelas tuh dapet nilai A gitu Kuliahnya kegiatannya cuma dengerin alumni sharing tentang kerjaan aja gitu Tapi kalau mata kuliah yang tentang belajar matematika Saya paling suka namanya tuh mata kuliah matematika diskret Kayak itu tuh belajar tentang peluang-peluang Belajar tentang cara menghitung banyaknya mengambil bola dalam gelas gitu Cara menghitung banyaknya menyusun orang Nah kurang lebih kayak gitu Pengantar analisis kompleks Kurang lebih belajar tentang bilangan-bilangan kompleks kayak I gitu kan Huruf I kan imajiner gitu Nah jadi kita satu semester tuh 4 SKS belajar tentang bilangan kompleks Cuma pengantar doang lagi Rasanya ribet banget sangat tidak terbayang lah bagi saya gitu Matematika tuh berpikir nih Mulai kerasa tingkat 3, tingkat 4 Nah itu tuh bener-bener udah sangat dikit lah angkanya gitu Mungkin kalau tingkat 2 masih ya cukup banyak lah ngitungnya Tapi tingkat 3, tingkat 4 udah ngitung huruf aja gitu Alhamdulillah sekarang dapat amanah jadi ketua himpunan di Matematika ITB Nah disitu cukup banyak lah pengalaman-pengalaman suka duka saya gitu kan Tapi kalau pengalaman menarik gitu yang berkesan bagi saya dengan dosen Jadi pernah nih mata kuliah Matematika Diskret tadi Dosennya itu nanya pertanyaan ke kelas kan Yang bisa jawab angkat tangan Dikasih waktu 1 menit Nah yang bisa jawab itu dikasih uang 50 ribu Nah waktu dosennya nanya Kebetulan saya yang angkat tangan pertama Terus saya jawab dan bener Teman-teman sekelas juga pada ngerti Nah akhirnya dosen itu ngasih saya 50 ribu Terus saya salam sama dosen itu Masih di mata kuliah yang sama nih Matematika Diskret tadi Jadi dosennya tuh sangat strik gitu Dosennya nggak ngebolehin mahasiswanya masuk kalau telat lebih dari 5 menit Dan kelasnya beliau, kelasnya dosen saya itu selalu jam 7 Nggak boleh datang lebih dari 7.05 Suatu saat saya pernah datangnya itu lebih dari 7.05, 7.06 saya ingat saya Nah disitu saya nggak boleh masuk padahal lagi kuis Jadi saya nggak ikut kuis gitu kan Sangat tidak menyenangkan lah bagi saya gitu Dari yang hits dulu kali ya Kalau zaman sekarang Yang hits tuh tentang aktuaria gitu-gitu kan Atau tentang data scientist, data analis gitu Tapi sebenar-benarnya nih Kalau anak matematika gitu Melihat apa itu matematika Yang saya pandang sebagai ilmu tentang berpikir Dan apa yang terjadi di alumni-alumni matematika ITB Mereka banyak kerja di mana-mana Kayak ada yang bikin startup Ada yang kerja di HR Ada juga yang kerja di slumber C Gak tentang statistik aja Gak tentang keuangan, perbankan Kayak gitu-kayak gitu banyak Tapi di hal-hal yang lain juga ada Di startup, di Shopee gitu-gitu Cukup banyak sekarang gitu-gitu Atau di startup-startup lain Tentu ada juga yang kerja di Jadi dosen, jadi peneliti, atau jadi guru gitu Apa yang terjadi di matematika selama kita belajar di jurusan ini Kita dituntut untuk terus berpikir gitu Pikiran yang kritis, yang sistematis, yang sangat runut lah Yang terorganisir gitu Dan itu sangat besar sekali potensinya melihat Gimana dunia sekarang bergerak sangat cepat gitu Pekerjaan yang hits zaman sekarang 20 tahun yang lalu belum tentu ada Pekerjaan yang hits zaman sekarang 20 tahun yang akan datang belum tentu masih ada Nah, karena matematika ini belajar tentang berpikir Kita bisa 20 tahun lagi berpikir Menyesuaikan diri tentang Apa sih kebutuhan profesi di 20 tahun yang akan datang Kayak gitu Justru sangat sedikit tentang angkanya gitu Itu cuma memberi gambaran-gambaran aja lah sebenarnya Karena kan matematika bisa dianggap abstrak gitu sebenarnya SMA saya Pilihan satu saya SNMPTN FMIPA ITB Pilihan dua, tiga gak ada SBMPTN kan saya gagal SNM Saya pilih lagi pilihan satu saya FMIPA ITB Pilihan dua saya Matematika Unpad Pilihan tiga saya Matematika Unbrau Alhamdulillah masuk FMIPA ITB Jadi kalau di ITB ini sistemnya Kan kita satu tahun nih sama-sama TPB dulu Tahap persiapan bersama Nah jadi kita belajar matkul-matkul Sebenarnya gak ada yang pernah ngasih tau sih secara resmi gitu Gimana sih men-seleksi masuk jurusan apa, masuk jurusan apanya Nah tapi yang jelas dipertimbangkan peminatannya Maksudnya saya peminatan pertama tuh di Matematika Misalkan nomor duanya di Fisika Nah terus tapi dilihat juga kuota dari jurusannya Kalau misalkan yang minat udah lebih dari kuotanya Berarti ada yang gak masuk Nah kalau kelihatannya seleksinya itu berdasarkan IP waktu TPB IPK waktu TPB Tapi ada juga pertimbangan-pertimbangan lain kayak Kalau misalkan mau Matematika Berarti dilihat mata kuliah Matematika waktu TPB-nya kayak gitu Itu juga dipertimbangkan lah Walaupun tidak cukup signifikan dibandingkan IPK tadi Misalkan dari saya nih ke Teman-teman semuanya yang mau masuk Matematika Jangan sekali-kali mandang Matematika itu tentang berhitung Karena kalau misalkan mandang Matematika itu berhitung Waktu jurusan Matematika Nanti bakal kecewa karena menghitungnya justru dikit Kebanyakan mikirnya membuktikan sesuatu Menganalisis sesuatu kayak gitu-gitu Tapi pandang Matematika sebagai Yang tadi berpikir gitu Kalau kalian suka menganalisis Suka berpikir gitu-gitu Cocok masuk Matematika Suka berpikir gitu-gitu